Di depan Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah pengusaha, Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto memamerkan sejumlah capaian positif sektor industri sepanjang tahun lalu. Erlangga menjelaskan Indonesia menjadi negara peringkat kelima yang industrinya berkontribusi besar bagi perekonomian nasional di antara negara-negara G20. Terlihat dari kontribusi industri manufaktur sekitar 20% terhadap produk domestik bruto, Menperin menyebutkan ada tiga sektor industri dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018. Instrui mesin dan perlengkapan 9,49%, industri kulit dan alas kaki sebesar 9,42% dan industri logam dasar sebesar 8,99%. Selain itu, sektor industri juga berkontribusi sebesar 30% dari total penerimaan pajak tahun 2018. Kita bisa melihat bahwa industri Indonesia akan terus berkembang dan maju dan kita melihat bahwa salah satu penggerak perekonomian nasional adalah sektor industri. Sektor industri adalah penyumbang pertumbuhan besar, penyumbang pajak terbesar, penyumbang ekspor terbesar, Dan ini produk-produknya lahir dari anak-anak Indonesia, mulai dari gerbong kereta api, stainless steel, kendaraan roda 4, roda 2, kertas, perhiasan, furniture. Dan ini adalah produk-produk yang dikenal dan diakui oleh pasar dunia. Terima kasih telah menonton!